Jadi dia terkoneksi, atau diagonalnya itu terkoneksi keseluruhan menjadi presisi. Hasil potongannya menjadi presisi. Nah, jadi tidak sembarangan memotong rambut, memengkos rambut, cepet, cepet, cepet. Enggak, enggak sembarangan. Menikmati proses sistemnya. Jadi jangan males untuk melakukan proses pemotongan rambut dengan teknik seperti ini. Nah, ini diwajibkan dan harus dikuasai oleh seorang tukang cukur. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam, selamat pagi. Pastinya bagi teman-teman Anda, hari ini kita ketemu lagi di pelatihan basic untuk pangkas rambut. Dan bagi teman-teman yang ingin kursus pangkas rambut secara offline, langsung saja hubungkan di nomor yang tertera. Oke, teman-teman. Bagi teman-teman yang baru bergabung, dibantu dulu untuk di-subscribe channel ini. Agar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan manfaat bagi kalian semua. Mari kita langsung saja masuk ke lanjutan pertemuan pelatihan tentang pengenalan cara atau pemangkasan rambut. Untuk abid, pelajaran kita di pertemuan kali ini, kemarin kan sudah awal-awal saya jelaskan tentang dasar-dasar pemangkasan rambut. Nah, di pertemuan kemarin kita sudah perkenalan peralatan dan fungsinya. Nah, ini kita kembali lagi ke awal pertemuan untuk membahas semua dasar-dasar pemangkasan rambut dan teknik serta cara-cara pemangkasan. Oke, sebelum praktek, kita harus memahami dulu dan kuasai dulu teknik-tekniknya. Oke, paham? Nah, kemarin dasar-dasar pemangkasan rambut itu apa? Tujuannya? Mengurangi volume rambut. Oke, tujuannya untuk mengurangi volume rambut. Tujuannya ya, ini dicatat ya. Satu, mengurangi volume rambut. Dari yang awal dan yang baru. Nah. Terus, yang kedua, untuk mendapatkan hasil atau keindahan wajah sesuai dengan gaya rambut yang kita inginkan. Untuk mendapatkan keindahan wajah dan penampilan baru. Ini tujuan untuk pemangkasan rambut. Selain mengurangi volume rambut yang dari awal dan diperbaharui lah intinya, kan? Terus, untuk mendapatkan penampilan baru atau keindahan wajah sesuai dengan gaya rambut. Oke, catat ya. Ketiga, untuk memudah pengaturan dan penataan rambut klien. Nah, untuk struktur dasar pemangkas rambut, itu macam-macam garis pola. Nah, kemarin sudah jelaskan pola apa saja? Pola solid. Ya. Garis pola oval. Garis pola oval. Terus? Garis pola segi. Ya. Sama garis pola agak benar. Nah, selalu memulai kita memberikan patokan dulu. Oke, kita cari patokan awal. Catline, kalau untuk clipper. Nah, beda lagi kalau untuk menggunakan gunting. Memang sulit untuk, sebelum dipraktekan, memang sulit untuk dipahami. Tapi, setidaknya kamu sudah tahu, sebelum memulai pemangkasan rambut, itu harus memberi patokan dulu. Agar pekerjaan, proses pengerjaannya itu, sama, presisi. Oke, presisi. Ada tiga macam bentuk dasar pemangkasan bertrat, gradasi. Nah, gradasi ini sudah terbak. Pola gradasi, ya. Graduasi, tulisannya. Nah, graduasi. Graduasi ini terbagi dari tiga. Satu, gradasi. Paralel. Kedua, gradasi. Plus. Dan ketiga, gradasi min. Nah, untuk selanjutnya, kita masuk ke pengenalan dan atau teknik pemotoran rambut. Nah, jadi, di dunia potong rambut ini, ya, ada banyak cara untuk mendapatkan hasil pemotongan yang, pemotongan rambut yang maksimal. Sesuai dengan keinginan kita atau gaya rambut gimana. Tapi, ini teknik ini, di setiap gaya rambut ini dipakai. Teknik ini, di setiap gaya rambut ini dipakai. Kenapa? Kalau kita melakukan proses secara sistem, ya, secara sistem, maka hasilnya akan lebih maksimal. Kalau sekedar langsung pemangkasan saja itu, itu kebanyakan kurang maksimal hasilnya. Kadang ada yang mekar sebelah, ada panjang pendek sebelah, kan? Nah, ini kalau dengan cara teknik yang akan kita jelaskan ini, ini akan menjadikan hasil yang presisi atau sama, ya. Sama rata. Nah, kita harus menikmati proses sistemnya. Jadi, jangan males untuk melakukan proses pemotongan rambut dengan teknik seperti ini. Nah, ini diwajibkan dan harus dikuasai oleh seorang tukang cukur. Saya akan kenalkan dulu, itu ada menjadi tiga bagian teknik. Pertama, itu ada session. Tahu nggak arti session? Session itu bagian. Ya, seperti tahapan lah, tapi bagian ini. Bagian. Kalau sessioning? Kalau session bagian, atau bagi? Kalau sessioning, pembagian. Nah, ini teknik. Sebelum melakukan pemangkasan, ya. Nah, selanjutnya, FART. P-A-R-T. Artinya apa itu? Kalau FART? FART. Bukan, kalau FART itu bahasa Inggrisnya itu pisah. Nah, kalau FARTing, nah ini sering disebut di dunia barber, FARTing. FARTing itu adalah terpisah. Jadi, memisahkan, kan? Terpisah atau memisahkan. Nah, jadi, session, sessioning, atau FARTing, ini adalah teknik-teknik yang sebelum kita melakukan pemangkasan itu harus membuat pola dulu. Seperti pola-pola yang kita pelajari awal tadi. Nah, ini tekniknya. Kalau untuk programnya tadi itu yang seperti tadi. Pola gradation, pola solid, pola oval, diagonal, itu kan? Nah, ini tekniknya. Terus, layer. Layer itu artinya lapisan. Kalau layering, berlapis. Berlapis-lapis lah. Kalau layering, berlapis-lapis. Nah, jadi, kita akan menjelaskan dulu tentang pengertian apa itu session, apa itu parting, apa itu layering. Nah, untuk parting, parting dulu kita jelasin. Untuk parting, pengertian parting. Parting adalah cara pembagian rambut dari satu titik ke titik berikutnya, sehingga menghasilkan bentuk garis yang bertujuan mempermudah proses pemotongan rambut di atas. Nah, jadi sebelum kita memulai pemotongan rambut, kita harus memparting dulu. Dari satu titik ke titik berikutnya, ya. Oke, berikutnya. Sebelum melakukan pemotongan, itu dibagi-bagi dulu. Paham, kan? Sehingga dapat menghasilkan bentuk garis yang bertujuan mempermudah proses pemotongan. Ini untuk parting. Nah, di parting itu bukan sekedar mencisir. Dicari dulu pola garis, dan membentuk suatu pola. Paham, kan? Nah, selanjutnya session. Sessioning. Sessioning atau yang disebut bagian hasil, ya. Ini sama saja untuk parting ini, pemisah, dipisah-pisah dulu, ya. Dibagi-bagi dulu. Nah, ini hampir sama, sessioning ini hampir sama dengan part. Tapi ini pembagian, bagian hasil dari teknik parting tadi. Hasilnya ini, hasil. Ya, hasil dari teknik parting tadi. Nah, ini contohnya, yang artinya itu berkombinasi hasil dari lebih dari satu garis. Lebih dari satu garis. Tadi kan satu, ya. Ini satu kayak gini, oke. Tadi yang belahan kedua, kayak gitu, ya. Ada yang horizontal, ada yang vertikal. Paham? Nah, kalau untuk sessioning. Kalau untuk sessioning, ini dengan tujuan untuk mempermudah proses pemotongan. Nah, jadi kita membentuk pola dulu. Kalau untuk sessioning. Misal, kita membentuk pola berbentuk V. Yang awal pola tadi, yang saya jelasin tadi, yang di depan. Di depan, kan? Memang susah kalau untuk gambar dengan praktek, susah. Tapi nanti kita dijelasin lagi di saat praktek, setelah ada ini. Contohnya nanti. Nah, ini bentuk V. Berbentuk V bisa. Berbentuk box juga bisa. Nah, ini catat. Nah, berbentuk box. Ini berbentuk box. Jadi, parting pertama, parting kedua, parting ketiga, dan menghasilkan pembagian sessioning. Atau sessioning. Box sessioning disebutnya. Atau box V. Berbentuk V. Tadi kan? Atau berbentuk diagonal, hasilnya. Seperti ini. Setiap parting itu, itu membentuk session, membentuk session pola. Paham nggak? Pola rambut kan? Iya. Membentuk pola rambut. Jadi, untuk membentuk pola rambut, kita harus menggunakan teknik parting. Nah, teknik parting ini tadi, memisahkan. Dipisahkan satu-satu parting dan session. Ini hampir sama, karena parting ini proses cara untuk membentuk session tadi. Ya. Nah, beda lagi dengan layering ini adalah proses mengeksekusi. Setelah terbentuknya session. Session ini, bagian ini. Nah, kita akan memberi patokan. Nah, mau kita kerjakan di bagian mana dulu? Di bagian part di sini, atau di sini. Atau di bagian part belakang. Atau di bagian part depan. Nah, kebanyakan kita selalu, untuk mempermudah pekerjaan, proses pemotongan, itu selalu dilakukan antara part samping, atau part belakang. Nah, misalnya di part samping, kita ambil patokan dulu satu. Misalnya patokan buat lane, ya, untuk patokan. Kita ambil garis dulu. Nah, prosesnya ini, seperti, itulah yang disebut layering. Mengeksekusi sebuah session tadi. Nah, jadi, dengan cara pembagian bertahap-tahap, selapis demi selapis. Harus presisi. Hasilnya, harus presisi. Dari satu lapis ke lapis berikutnya, sehingga menghasilkan hasilnya yang presisi. Jadi, panjang pendeknya sesuai yang kita inginkan. Nah, jadi, misalnya patokan kita, ini kan rambutnya panjang. Jadi, patokannya sebatas ini. Nah, jadi, selapis demi selapis. Ini diambil. Prosesnya harus dikerjakan. Jangan males untuk mengerjakan prosesnya. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, ya, terkoneksi. Terkoneksi, atau diagonalnya itu terkoneksi keseluruhan, menjadi presisi. Hasil potongannya menjadi presisi. Nah, jadi, tidak sembarangan memotong rambut, memengkos rambut. Enggak, tidak sembarangan. Kita tekankan dalam pelajaran ini, kita harus memang benar-benar memaksimalkan pekerjaan kita, agar hasilnya memuaskan. Dan, customer juga, client kita, akan menjadi lebih puas, dan ingin datang lagi ke barber kita. Paham? Teknik ini, umumnya, teknik ini, umumnya, ya, umumnya menggunakan gunting. Teknik ini menggunakan gunting, pada umumnya. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan kalau kita menggunakan clipper. Tapi tetap prosesnya, di-parting dulu, dibentuk session dulu, session pola, ya, pola diagonal, pola solid tadi, pola opal. Paham, kan? Nah, tapi awalnya di-parting dulu, baru dibentuk session-nya, bagian, ya, bagian pola. Terus, baru kita proses mengeksekusi secara layering. Nah, kayak gitu. Cara mendapatkan hasil potongan rambut. Pertama, ada elevation. Elevation. Lalu, yang kedua, over direction. Lalu, line. Dan, Angel. Angel. Nah, kita bahas untuk awal dulu. Elevation. Elevation adalah pergerakan naik-turun. Naik-turun pada saat kita pengambilan session. Nah, pengambilan pola tadi, ya, pola session bagian tadi. Di area rambut dengan cara bisa ditarik ke atas atau tarik ke bawah. Itu disebut elevation. Paham, ya? Nah, bisa juga dilakukan penarikan seperti horizontal atau diagonal. Nah, selanjutnya, ini over direction. Nah, over direction ini adalah penarikan rambut dari satu sisi ke sisi berikutnya. Dan setiap penarikan akan menghasilkan hasil yang berbeda. Dari belakang ke depan atau dari depan ke belakang. Bisa juga tanpa penarikan sama sekali. Dengan tujuan menghasilkan berat dan panjang sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi, pola rambut itu sesuai dengan yang kita inginkan. Paham, kan? Nah, jika elevation memberikan perubahan bentuk siluet, bentuk siluet, dari atas, dari atas ini, ke bawah. Sementara over direction, nah elevation yang awal tadi, sudah digambarkan. Sementara over direction akan memberikan perubahan bentuk dari kiri dan kanan, atau dari depan dan belakang. Nah, selanjutnya, land. Land dan angel. Nah, ini kita langsung saja masuk ke land angel. Sesuai dengan namanya, land adalah sebuah garis perspektif. Land, ya? Garis. Nah, artinya kan? Land itu garis. Perspektif. Yang memiliki ketinggian atau bentuk vertikal. Ketinggian. Bentuk vertikal. Kayak ini, contohnya. Nah, sebatas mana tingginya? Untuk menentukan ketinggian. Sebatas mana? Menentukan ketinggian, ya? Ketinggian vertikal, atau kemiringan, ataupun horizontal. Kalau untuk angel, adalah sudut derajat dalam potongan rambut, biasanya dari posisi kepala. Atau, pada umumnya, dilihat dari lantai bawah. Maksud, lantai bawah itu dari posisi bawah. Nih, posisi bawah ini. Atau posisi ini. Ya? Itu membentuk sudut rendah dari 0. Dari 0 sampai 45 derajat. Jadi, tinggiannya. Dari sini 0. Diambil dari bawah. 45 derajat. 90 derajat. Dan sampai 180 derajat. Nah, ini harus membentuk siluid. Ya? Dan tinggi dari 90, ini untuk tinggiannya. Sampai ke 180 derajat. Tengah-tengah, ya, posisinya. Nah, jadi setiap sudut akan memberikan hasil berbeda. Setiap sudut-sudut ini akan memberikan hasil yang berbeda. Tergantung dari kondisi rambut dan gaya potongan yang kita inginkan. Paham sampai sini? Paham, ya? Oke. Nah, setelah pelajaran ini dimengerti, nanti kita akan masuk di pertemuan berikutnya itu. Tentang gradasi. Pemangkasan. Ini teknik pemotongan untuk gunting, ya. Teknik-teknik pemotongan rambut. Cara dan teknik sistemnya. Cara dan sistemnya. Nah, nanti untuk pertemuan berikutnya, teknik pemotongan rambut menggunakan clipper untuk menghasilkan gradasi. Ini juga ada juga untuk teknik. Ini juga untuk menghasilkan gradasi. Ya, teknik potongan rambut atas ini. Biar ada presisi. Biar ada volume, ada beratnya. Ya, ada berat rambut. Hasil volume tadi. Ketebalannya dan ketinggiannya. Terus, untuk clipper. Proses pemotongan gradasi bagian tipis. Samping itu di pertemuan berikutnya. Baiklah, teman-teman. Itulah tadi materi pembelajaran tentang teknik dan cara untuk pemotongan rambut. bagi siswa yang pemula dari nol. Jadi, untuk praktek, nanti kita akan masuk ke session keberikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di-subscribe channel ini agar terus dapat berkembang dan bisa memberikan manfaat bagi kalian semua. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.